Ya pasca Bilar dilaporkan ke polisi, Lesti alami trauma dan sedang dirawat di rumah sakit dan untuk mengetahui kondisi Lesti sudah terhubung Yola Duyanti di rumah sakit Bunda Jakarta. Yola bagaimana update terbaru terkait kasus ini? Silahkan. Ya selamat sore Juno dan juga Pak Mirsa, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi, baik dari pihak keluarga, puasa hukum maupun pihak rumah sakit terkait kondisi dari Lesti Kejora pada saat ini. Namun yang dapat kami sampaikan Juno dan juga Pak Mirsa memang benar bahwa penyanyi dangdut Lesti Kejora saat ini sedang dirawat di rumah sakit umum Bunda Menteng Jakarta Pusat usai diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh sang suami yakni Rizky Bilar. Dan memang tadi menurut pantauan kami di lokasi sekitar pukul 3 sore tadi bahwa kuasa hukum dari Lesti Kejora maksud kami ini tiba di rumah sakit umum Bunda Jakarta Pusat untuk menjenguk ataupun melihat secara langsung kondisi dari Lesti Kejora. Dan memang ketika tiba di rumah sakit ini kuasa hukum langsung memasuki gedung rumah sakit umum Bunda Jakarta Pusat tanpa mengatakan ataupun menjelaskan secara banyak begitu kepada kami para awak media yang memang sudah menunggu dari pagi tadi hingga sore hari ini di depan gedung rumah sakit umum Bunda Jakarta Pusat. Namun memang menurut kuasa hukum saat ini pihak keluarga hanya fokus pada kesehatan dari Lesti Kejora sendiri. Seperti yang kita ketahui Juno dan juga pemirsa bahwa penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang mana ini atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh sang suami yakni Rizky Bilar. Dan memang hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKP Nur Madewi yang membenarkan bahwa hingga saat ini sudah ada dua saksi lain yang turut diperiksa terkait kasus KDRT yang menipa Lesti Kejora. Dua saksi tersebut yakni karyawan dari Lesti Kejora dan juga ART dari Lesti Kejora. Dan memang dua saksi itu diduga turut menyaksikan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan oleh Lesti Kejora dari sang suami Rizky Bilar. Dan memang sebelumnya menurut Kabinet Humas Polres Metro Jaya, Kombes Endera Jopan menyebutkan bahwa tindakan KDRT itu terjadi buntut dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Dan memang KDRT itu dilakukan ataupun diterima oleh Lesti Kejora ini di rumah kediaman mereka yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Rabu, tepatnya di tanggal 28 September 2022 lalu. Atas laporannya itu Rizky Bilar diduga, dilaporkan oleh Lesti Kejora ini terkait pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghabusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu Juno? Yola, kalau terkait dengan kunjungan, ya ini memang perlu validasi lebih lanjut, saya juga baru baca dari media sosial. Apakah benar ada sosok Rizky Bilar yang mencoba mengunjungi Lesti di rumah sakit Bunda? Ada informasi terkait ini? Ya Juno dan juga Pak Birsa, memang dari siang tadi hingga sore hari ini kami memantau di depan rumah sakit umum Bunda Menteng, Jakarta Pusat memang belum ada tanda-tanda dari kedatangan sang suami Rizky Bilar di rumah sakit umum Bunda Jakarta Pusat untuk menjenguk ataupun melihat secara langsung kondisi dari Lesti Kejora. Namun memang hal ini juga belum kami mendapatkan konfirmasi dari kuasa hukum yakni Sandi Arifin terkait kunjungan dari Rizky Bilar sendiri, Juno. Kalau bicara mengenai pesohor atau publik figur tanda air, sudahkah ada yang berkunjung dari pantauan Anda? Ya Juno dan juga Pak Birsa, memang dari siang tadi hingga sore hari ini kami memantau juga belum ada sahabat, kerabat maupun rekan dari Lesti Kejora sendiri untuk membesuk Lesti Kejora di rumah sakit umum Bunda Jakarta Pusat. Baik, Yola terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.